Selamat datang di channel www.news.co.id Hai, selamat datang kembali di News ENC Channel Oke, dalam video sebelumnya, saya telah menunjukkan bagaimana membuat login form menggunakan MySQL Database dan tentunya menggunakan Visual Basic Programming Language Oke, setelah kita membuat login form, sebenarnya kita hanya bisa menunjukkan menu main menu seperti ini Contohnya, dalam video sebelumnya, saya telah menunjukkan bagaimana kita bisa menunjukkan username dan password Jika Anda tidak menonton video sebelumnya, Anda harus menonton video sebelumnya dengan tutorial video ini, karena saya ingin menunjukkan bagaimana membuat login form setelah kita menunjukkan login seperti ini kita tidak secara langsung untuk membuka user form atau main form atau apa-apa form setelah login jadi, untuk Beautifully, kita perlu membuat loading setelah user login oke, itu adalah logik dan untuk membuat loading form, saya perlu menunjukkan satu project saya minta maaf, maksud saya menunjukkan untuk menunjukkan Windows Form di dalam projek ini Anda bisa menunjukkan projek ini di www.news.co.id dan di ini loading form, saya akan menunjukkan saya akan menggunakan membuatnya membuatnya saya akan menunjukkan dan saya akan menggunakan masalah yang lain di sini ok kemudian saya klik untuk loading form saya butuh 3 komponensi yang kita gunakan untuk load saya butuh 1 label 1 label di sini dan saya butuh juga bar progress bar dan yang terakhir tentunya adalah timer timer di sini oke kemudian saya akan mengerjakan posisi ini Anda bisa menggunakan toolbar di sini guys untuk mengerjakan line centers dan kemudian dalam formload ini saya ingin mengubah setiap nama item ok timer adalah DLoot dan yang label adalah LLoot ok LLoot dan bar progress bar adalah PLoad ok PLoad dan kemudian saya ingin mengubah value label saya ingin mengubah karena saya perlu mengubah kemudian di label 1 ini atau saya mengubah ke LLoot dan setelah mengubah teks saya ingin mengubah font size ini tentunya untuk mengerjakan untuk mengerjakan saya ingin mengubah ke 48 saya ingin mengubah ke 48 ya saya pikir ini cukup dan background saya ingin mengubah ke transparent saya ingin mengubah saya ingin mengubah ke transparent ini ok setelah itu kalian bisa lihat setelah itu saya bisa double click di timer atau DLoot di sini ok kemudian saya ingin mengubah code di sini saya ingin mengubah variable E as double dan kemudian saya ingin mengubah variable juga iCounter yang saya mengubah ICTR sebagai integer di sini dan kemudian saya perlu looping untuk E equal to 1 to 100 dan L load ini dot text equal to progress bar tidak tidak maksud saya beloot karena saya sudah mengubah dot value ok and then i also need to create if statement in here if iCounter counter is less than equal to 100 then progress bar dot value not progress bar guys sorry i i always forget if i change the value below that value equal to iCounter in here and ictr equal to ictr plus one or increment one and else of course after the iCounter more than 100 then i want to show form user form this is guys form user you can see this is form user the name is form underscore user okay form user form underscore user dot show and then after showing the form user i want to hiding the form login or in this case the name is form one form one i want to hide this form after showing the form user the name is form one okay form one dot hide after hiding form one i want to hide myself or better is closing myself in this case me dot close is for loading okay after from user dot show will execute form one on form launching in here to hide and me dot close in this case close the form loading okay and don't forget to enable tload in here okay and i want to back in the form one to form login and change little bit value if i can login then this is a alt after we login i need to show the form loading okay guys loading dot show not showing form user anymore because after form loading will execute to form user okay i want to start here i want to try before giving stylist guys you can see this is just for example user name sony and password one two three four five in this tutorial in the previous video show in this database you can see this project in the previous video i just click login here you can see guys this is from loading okay but this is any weakness in here jadi saya ingin memodifikasi style foam loading untuk lebih baik saya ingin mengubah posisi mulut menjadi screen center dan kemudian saya ingin menghilangkan toolbar ini dan Anda dapat melihat ini normal saya ingin mengubah box maxime menjadi fals atau or where is the location guys okay I mean I think is a control block disguise I want to set the value to false and I want to start my project again and seeing if it works perfectly with more beautiful styling okay this is Sony this is one two three four five I click login you can see this is more beautiful but if you don't want to show foam loading I will show you guys okay I will show you okay set this this from border style here guys to none so it's more beautiful I want to change or to start again my project and seeing if this works perfectly this is Sony and the password is one two three four five I click login button and you can see this is very very beautiful and of course in this case I can still styling but you can do better with your own in your works okay for example if I change transparency if can guys or opacity in here if I want to shift to zero just for for example and then change the font color is to red and start again you can see very easy to create a loading form guys one two three four five I click login guys I'm sorry this transparency is make my phone is not visible so I want to shift to 100 okay I want to change again the transparency or opacity opacity to where is the guys opacity to 100 in here okay I will if after I change opacity to 100 again I want to create transparent background from form loading guys so I double click in here and I go to the coding this is is me dot back color equal to nothing and the transparency key equal to back color okay like this guys for transparent background transparent form okay then I click start to login again and view the perfect loading form is already tested or already make it one two three four five login guys you can see you can also create transparent form for your loading and that's all guys for video today about how to make loading form using visual basic and you can download the project is in w in the news dot go dot ID slash web slides VB I want to save all my project in this playlist video in this web okay you can download in here www.news.co.id.web.vb.vb I want to save all my project in this playlist video in this web okay you can download in here www.news.co.id.web.vb.vb after in this video I will gonna show you how we can make digital font from our user for our loading form so it's more beautiful for customization that's all thanks for watching bye bye